Oke, jumpa lagi di channel MaxWatch Bersama gue, Tio Kali ini, gue akan membahas Masih dari brand yang cukup best selling Yang dari Jepang Seiko dari Prospect Line Oke, masih dari brand yang cukup digemari Dari Jepang, Seiko Masih dari Prospect Line-nya Kali ini, saya akan membahas Yang kemarin juga Rilis di Baselworld 2019 Ini adalah second gen dari Street Tuna Sebelumnya, Tuna sempat merilis Yang street style Dengan tiga warna Ada grey, navy Sama olive green Atau mungkin ada yang orang bilang Green Army Well, di model sebelumnya Dia perbedaannya adalah Memiliki marker ciri khas Tuna banget Yaitu markernya dot ya Berupa dot, bulat-bulat Dengan hands yang berbentuk panah Nah, untuk yang second gen ini Masih dalam tema street Tuna Tapi dia ada perbedaan Pada rotating bezel-nya Terlihat lebih bergerigi ya Dan untuk markernya Bentuknya adalah kotak-kotak Atau balok ya Orang bilang Dan pada hands-nya Atau jarumnya juga Berbentuk balok Untuk warna Dia sebetulnya Kalau menurut opini pribadi ya Dia nggak terlalu matili Street style sih Lebih ke military Karena untuk yang versi second gen ini Dari segi warna Dia lebih mengadopsi warna gelap ya Seperti gunmetal Green olive Silver Dan black Well, tapi it's okay Kelebihan dari street Tuna ini Sebetulnya untuk dimensi Dia nggak terlalu besar Jadi dia lebih bersahabat Untuk di risuri sedang ya Antara kecil ke besar Itu dia lebih cukup Oke ya bersahabat Karena dia nggak terlalu besar Dan untuk bobot Juga dia lebih pas Dibanding versi Tuna yang sebelumnya Yang terkesan berat dan tebal Dia lebih tipis Lebih pipis Lebih ringan Shroudnya masih terbuat dari plastik Tapi untuk cutting edge-nya Udah rapih banget Dan untuk movement Movement ini juga masih Seperti sebelumnya Masih menggunakan solar Untuk kalibernya juga masih sama V157 Pada kaca Kaca juga masih sama Seperti sebelumnya Menggunakan andalan Seiko Yaitu hard legs Jam ini Walaupun street style Tetap kemampuannya adalah ISO diving 200 meter ya Jadi buat yang suka nyelem Atau suka main di air So ini no problem Dan yang perbedaan yang pasti Ini adalah Loomnya Warna loom Jika yang sebelumnya Warna loomnya ini adalah Hijau Seperti umumnya Warna hijau Untuk yang second gen ini Dia warnanya kebiruan Dan itu adalah Salah satu daya tarik Yang berbeda dari Seiko Street style ini sih Well buat kamu-kamu yang Suka Jam yang gak terlalu Berat Teringan Simple Tapi juga Keren ya Stylish Ini juga Boleh Dijadikan koleksi Karena dia Movementnya adalah Solar It means quartz Jadi kamu gak perlu mikir Untuk ganti baterai Dalam waktu yang dekat Cukup Kena cahaya Everyday Dan dia akan Ngisi terus Dan ini paling praktis Buat orang yang suka Ketepatan waktu Grab and go Jadi gak perlu setting-setting Ini cukup diperhitungkan Modelnya juga cukup universal Jadi kamu mau ganti Strap apa aja Kulit Nato Custom Anything Bakal masuk di style kamu Pakai baju apa aja Juga cukup Dan untuk harga Dia juga Gak terlalu mahal Bahkan gak mahal Sama sekali sih Untuk dapetin Seiko Prospect line ini So Jangan sampai kehabisan Langsung Klik beli sekarang Kalau kamu di website Atau kalau kamu lagi Jalan di tempat-tempat Yang mungkin Gak jauh dari store kita Langsung mampir aja Oke kali ini Sekian pembahasan Dari gue Tentang salah satu Seiko Prospect lines Next Stay tuned Di channel kita Jangan lupa subscribe Like Dan tunggu pembahasan berikutnya Siap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax